Dalam rangka memperingati hari pahlawan yang jatuh pada 10 November 2021, Kodam 18 Kasuari bekerjasama dengan pemerintah Papua Barat dan Polda Papua Barat melakukan pemugaran Tugu Penentuan Pendapatan Rakyat sekaligus penandatanganan prasasti di lokasi Tugu Pepera di Manukwari, Papua Barat. Tugu Pepera tersebut merupakan saksi bisu peringatan peristiwa Pepera. Tanggal 29 Juli 1969 silam di Manukwari dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 18 September 1969. Selama 52 tahun berdiri, Tugu ini telah mengalami beberapa kali prosesi renovasi. Dalam sambutannya, Pangdam berharap bahwa momen tersebut tidak sekedar simbol belaka, tetapi akan menjadi sumber inspirasi dan motivasi dan solidaritas dalam membangun Papua Barat. Ia menegaskan kegiatan yang dilakukan tersebut untuk mengenang sejarah perjuangan para pahlawan yang menghendaki Papua bersatu dengan Indonesia dengan proses yang tidak mudah, penuh dengan perjuangan dan semangat itulah yang harus ditiru. Ini fakta dan bukti, simbol Tugu Monumen ini adalah sebagai saksi kita. Bagaimana perjalanan bangsa ini, bagaimana pengorbanan orang tua kita, pahlawan kita. Pengorbanan dulu para pejuang-pejuang kita, mereka berjibaku untuk merebut pangahi dan bahan ini. Penjajah Belanda dulu sebelum meninggalkan tanah Papua ini, dia membuat negara boneka. Sehingga pada saat itu, pemerintah Indonesia segera melaksanakan trikora. Tiga kuntutan rakyat setelah satu adalah membuarkan negara boneka Papua yang dibantu oleh Belanda. Sementara itu tempat yang sama, gubernur yang merupakan anak pelaku sejarah Pepera mengatakan Tugu Pepera bisa diperindah lagi dengan tidak mengurangi sejarah yang ada untuk mengingatkan anak cucu ke depan tentang sejarah Pepera. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan pembacaan keputusan Dewan Musyawara Papua yang tertulis pada Tugu Pepera yang intinya bahwa Papua sampai kapanpun bagian dari Indonesia yang tak terpisahkan. Dari kota Ciepura, tim Liputan I News Ciepura melaporkan.